Seorang anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tewas diduga korban mempenganiayaan oleh kedua orang tua kandungnya. Penganiayaan terjadi lantaran kedua orang tua korban memiliki temperamen tinggi dalam mengasuh anaknya yang berkebutuhan khusus tersebut. Polisi menetapkan orang tua anak berkebutuhan khusus sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasangan suami istri itu diduga telah menganiaya anaknya sendiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban berinisial AN 10 tahun yang merupakan anak dari kedua tersangka yakni SM 50 tahun dan BK 60 tahun. Tersangka melakukan penganiayaan terhadap anaknya sejak 3 bulan terakhir sebelum kematian korban. Sebelumnya korban sejak kecil diasuh oleh orang tua angkatnya dan baru beberapa bulan terakhir korban dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Motif tersangka tega menganiaya anaknya hingga meninggal dunia lantaran tersangka memiliki temperamen yang tinggi dalam mengurus anaknya yang berkebutuhan khusus itu. Penetapan kedua orang tua korban sebagai tersangka setelah jajaran Satreskrim Polrestasikmalaya melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Otopsi dilakukan karena adanya laporan dari orang tua angkat korban karena adanya kejanggalan pada tubuh korban dengan banyaknya luka di tubuh korban. Korban dianyaya oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan peralatan rumah tangga seperti sapu, gayung, dan sendok. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat bahwa di saat masyarakat membangun memandangkan dengan korban itu terlihat ada tangga-tangga terkerasan. Dua orang korban ini memiliki temperamen yang beri dan pada saat mengasuh anaknya yang sudah lama tidak diasuh. Karena anak ini korban masuk anak yang berkebutuhan khusus. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!